Pemirsa sebanyak 23 pasangan pengantin mengikuti nikah maulid dalam rangka memperingati maulid Nabi Muhammad SAW bertempat di gedungkan Zuz Salawat, Kota Pekalungan, Jumat 20 Oktober 2023. Sebanyak 23 pasangan pengantin mengikuti nikah maulid dalam rangkaian peringatan maulid Nabi Muhammad SAW tahun 1445 Hijriah yang digelar di Kansus Salawat Pimpinan Habib Lutfi bin Yahya bertempat di gedungkan Zuz Salawat, Kota Pekalungan pada Jumat 20 Oktober. Para peserta nikah maulid ini terdiri dari berbagai kalangan usia berasal dari wilayah Kota Pekalungan, Kabupaten Pekalungan, Kabupaten Batang, dan Kabupaten Kendal. Adapun peserta tertua yakni berusia 63 tahun atas nama Ahmad Cairi sedangkan yang termuda berusia 19 tahun atas nama Aldo Klenseptian. Nikah maulid merupakan salah satu kegiatan dari rangkaian peringatan maulid Nabi Muhammad yang rutin digelar di Kansus Salawat setiap tahunnya. Para peserta nikah maulid ini sebelumnya telah mendaftar ke Panitia maupun melalui KUA setempat. Selanjutnya mereka menjalani proses akad nikah yang dilaksanakan di gedung Kansus Salawat, Kota Pekalungan. Seluruh peserta tidak dibungut biaya alias gratis. Mereka bahkan mendapatkan baju muslim, busana muslimah, peci, dan tali asih dari Panitia. Kepala Kemenang Kota Pekalungan selaku Koordinator Panitia Nikah Maulid, Haji Kasiman Mahmud Deski mengungkapkan bahwa dengan mengikuti nikah maulid ini, para mempelai tidak hanya sah secara agama saja, namun juga legal ataupun resmi menurut hukum yang ada di Indonesia. Menurutnya hal ini menjadi suatu kebahagiaan bagi pasangan nikah maulid karena mereka turut merayakan kelahiran Nabi pada momen maulid ini. Dari pasangan ini ada yang kali pertama menikah namun secara umur masih muda. Ada pula nikah kali kedua karena ditinggal meninggal ataupun pisah dengan pasangan sebelumnya. Kasiman berharap pasangan-pasangan ini dapat senantiasa mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada serta mampu mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Kasiman juga berharap mereka bisa taat hukum, tertib dalam kehidupan bermasyarakat, serta melaksanakan tugas masing-masing sebagai suami dan istri secara sah, agama, maupun negara. Alhamdulillah setiap tahun ini tidak pernah berkurang. Tahun ini itu 23 pasang, sendiri dari total kalungan ke Pempatan Kalungan, kemudian gendang, jadi totalnya 23 pasang. Ini murni gratis Pak ya? Gendang, dan semuanya ditanggung oleh Abang Nusri. Kemulai dari handiannya, kemudian maharnya, kemudian ada beberapa souvenir, apakah dari ibu-ibu katinya Alpupan Nikiya, maupun dari kasur Kepentang Kota-Kutawakan, bisa juga memberikan pembantuan keluarga Sakinah, dan berpasur ada Alpupan Nikiya. Ini melegalkan pernikahan yang sudah tercatat agama, tidak tercatat kegaraan ya? Ya, ini pernikahan yang mereka sebelumnya belum tercatat di kantor perusahaan agama, dan kemudian di daftar, kemudian kita masih nikah sih semua, bebas, tidak ada pembayaran Rp1, kemudian mereka bisa memikirkan untuk menikah. Lama ini mereka belum menikah di sini di Kau. Mereka kebanyakan sudah menikah apa ya, semuanya apa ya? Apa emang ada yang belum menikah atau sehari ikut menikah? Ya, resmi secara agama, ya, tapi karena semua yang besar belum menikah di Kau, maka kita melakukan secara resmi, nanti dia belum menikah di Kau. Salah seorang pengantin termuda, Yanni Aldo Glen Septian, 19 tahun, serta istrinya Jumaroh dari Kecamatan Pekalungan Barat, mengaku senang karena ia telah berkesempatan mengikuti nikah maulid ini. Ia berharap kesehatan serta rezeki yang lancar senantiasa mengiringi, dirinya dan pasangannya. Ia juga berharap rumah tangganya dapat tenteram dan lancar, serta segera diberi keturunan. Dari mana, Mas? Dari Medona Pekalungan. Ini peserta termuda ya hari ini ya? Tahu info ini dari mana, Mas, untuk kegiatan nikah masal ini, Mas? Sebelumnya sudah menikah belum? Belum, berarti baru ini ya nikahnya. Gimana rasanya, Mas, tadi setelah akad nikah, Mas? Tujuannya, Mas, untuk ikut di sini, Mas? Ikut ngalah berkahnya apa juga ya? Harapannya gimana, Mas? Selain menerima buku nikah, seluruh pasangan peserta nikah maulid ini juga mendapatkan bingkisan souvenir dan juga uang yang diserahkan secara langsung oleh Kepala Kemenang Kota Pekalungan, Kasiman Mahmud Deski. Saya Frobani, Batik TV, melaporkan.